Jalan Darurat Jalan Darurat Kepala Seksi Pembangunan Desa Puain Kanan Mahdianur berharap jalan ini dapat segera diperbaiki. Pasalnya jalan tersebut merupakan alternatif terdekat bagi warga dari kedua desa untuk membawa hasil pertanian. Jalan Darurat Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong, Haji Muhammad Norifani memastikan, ruas jalan tersebut akan dilakukan perbaikan tahun ini. Dalam waktu dekat, proyek perbaikan jalan ini akan segera dilelang. Nah untuk kegiatan di Puain Kanan, tahun ini sudah dianggarkan untuk pemancangan siring permanen di sana. Ini tinggal proses lelang saja insya Allah dan segeranya ini bisa dilakukan proses lelang, maka insya Allah akan segera dilakukan penanganan khususnya di desa Puain Kanan. Rifani menambahkan jalan tersebut akan diperbaiki secara bertahap. Tahap awal akan dipasang tanggul besi penahan tanah atau set pile dan dilanjutkan dengan pengurukan sekaligus pengerasan tanah.